Pemirsa melalui Upland Project, Kelompok Wanita Tani Sukadamai Desa Suele menggelar Sekolah Lapang Nutrition Awareness atau Kesadaran Gizi bagi anggota KWT. Kegiatan ini untuk mendorong anggota mengenal gizi dan tanaman yang ditanam di pekarangan pangan lestari KWT Sukadamai. Kelompok Wanita Tani Sukadamai Desa Suele, Kecamatan Suele menggelar pelatihan Sekolah Lapang Kegiatan Nutrition Awareness atau Kesadaran Gizi melalui Upland Project di Dusun Bila Kembar, Desa Suele, Kamis 24 Oktober. Kegiatan ini merupakan bagian dari Upland Project untuk Kelompok Wanita Tani Sukadamai Desa Suele. Sejumlah pemateri hadir, salah satunya dari kalangan petugas kesehatan. Fasilitator Desa Suele, Dian Anggraini menyampaikan jika selain kegiatan penanaman, KWT Sukadamai juga memiliki program acara sekolah lapang tentang kesadaran gizi. Beserta diharapkan bisa memanfaatkan sayuran yang ditanam, bisa mereka konsumsi, mengingat B2L KWT tersebut memiliki nilai gizi lebih. Karena menggunakan pupuk organik dalam proses penanamannya. Pengenalan gizi ini pun penting bagi anggota KWT Sukadamai. Tantaran kepedulian masyarakat sekitar kaitannya dengan gizi seimbang, diungkapkan masih rendah. Dian mengungkapkan jika anggota dari KWT Sukadamai merupakan salah satu yang paling aktif dan kompak di Suele. Terlebih, setelah mendapatkan bantuan dari Upland Project yang merupakan program kerjasama pemerintah Indonesia dengan IVAT dan ISDB. KWT Sukadamai pun sangat bersyukur mendapatkan bantuan program pekarangan pangan lestari dari Upland Project. Sebelumnya KWT ini dapatkan dua bantuan seperti bantuan penumbuhan dan program melanjutan berupa program pengembangan dengan bantuan kiostani untuk dimanfaatkan kelompok wanita tani. KWT Sukadamai ini sangat-sangat bersyukur karena sudah mendapatkan bantuan dari program Upland, khususnya untuk kegiatan perkarangan pangan lestari. Selain kegiatan penanaman, di sini juga sudah beberapa kali diadakan sekolah lapang terutama terkait dengan Nutrition Awareness. Kestadaran Gizi diharapkan nanti peserta-pesertanya itu bisa memanfaatkan hasil-hasil sayurannya itu untuk dikonsumsi. Diharapkan dengan adanya sekolah lapang terkait dengan Nutrition Awareness bisa menyadarkan masyarakat-masyarakat ini termasuk juga anggota KWT untuk mengkonsumsi makanan bergizi dari hasil budidayanya sendiri. Pengurus dari KWT Sukadamai pun mengaku bahagia atas bantuan yang sudah diberikan oleh Upland Project untuk KWT-nya tersebut. Bantuan yang diberikan dikatakan sangat bermanfaat bagi anggota, terlebih ketika sudah memanen hasil tanaman, mereka bisa terhindar dari mahalnya harga sayuran di pasaran. Adapun di P2L ini, KWT Sukadamai menanam sejumlah sayuran seperti tomat, cabai, dan terong. Biasa di kegiatan di KWT ini, ibu-ibu, apa namanya, ibu agota KWT kita suruh ke sini kalau kerja ini seperti menanam cabai, terong, dan apa juga ini? Ada tomat juga ya. Alhamdulillah, terima kasih dengan adanya program Upland ini. Kami berterima kasih dari KWT Sukadamai, Desa Suwela, kecamatan Suwela, termasuk bantuannya, ini dah, rumah bibir, sama fasilitas pendukungnya. Terbantu atau seperti yang? Ya, Alhamdulillah terbantu dari program Upland ini. Terima kasih ya dengan program Upland ini. Sejumlah produk dihasilkan KWT Sukadamai dan dipasarkan di masyarakat baik melalui kiostani atau disebarkan ke toko kelontong warga. Seperti sambal kering sebagai produk utama, ada juga produk keripik sayuran, hingga virgin coconut oil atau VCO. Lahirnya produk ini pun merupakan buah dari bantuan B2L Upland Project terhadap KWT Sukadamai. Suyut Saputra Bakti melaporkan.